Jasaan seorang pria warga Pinang Bancar kecamatan Lilin Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan dievakuasi dari sungai Minggu Siang. Korban tewas diterkam buaya di sungai Tenggulang. Tangis istris pecah saat keluarga melihat jenazah korban. Korban diterkam buaya usai mengambil daun nipah di tepi sungai. Korban bersama temannya di atas perahu namun korban mencuci kaki dari atas perahu. Tiba-tiba kaki korban diterkam buaya. Rekan korban yang panik tak mampu menyelamatkan korban. Korban sempat hilang. Setelah pencarian panjang oleh 20 orang warga bersama Paul Airud dan TNI, korban akhirnya ditemukan di tepi sungai dengan luka di sekucur tubuh. Untuk beringankan beban keluarga, Polsek Sungai Lilin memberikan bantuan sosial untuk keluarga korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!